Oke, ini kita mau ngasih obat obat anjing karena anjingnya kurap sama itu sama ada batu-batu merah jadi ini ada Sano si anjingnya, sini sini, maju Sano anjing yang ditelantarkan kita tahu pemiliknya siapa jadi saya ngambil dari apa namanya dari dari dari, aduh ya ampun aku bilang dari Cipinang dibawa ke palmera anjingnya itu kurap, terus ada bento-bento merah, kayaknya perlu divaksin sama perlu diobatin lainnya jadi kemarin saya udah kasih ketokonazole sama amoksilin jadi sebenarnya jadi sebenarnya saya ngasihnya antibiotik sama anti jamur karena kulitnya kemarin itu saya dapat itu waktu saya ambil dari kuningan dari Cipinang itu masih kurap sama banyak banyak jamur di kulitnya dan kulitnya juga bulukan bau sekarang sih udah agak mendingan baunya juga agak kurang baunya sih masih cuma karena belum gosok gigi karena saya gak ada latiskan giginya jadi itu juga belum digosok-gosok giginya terus mandinya juga udah pakai sampo anti kutu kalau biasanya garuk-garuk sekarang saya udah gak enggak terus sekarang saya udah gak garuk-garuk udah agak tenang karena kutunya mungkin udah agak kurang tapi baunya masih tetap itu kayaknya memperlu di bersihin giginya terus ini saya udah ngasih selama 4 hari ini jadi hari Sabtu Minggu Senin Selasa ini udah ngasih amoksilin ini adalah hari terakhir saya mengasih amoksilin harusnya sih bawa ke dokter cuma budgetnya gak ada jadi saya cuma baca-baca keterangan di internet sama itu beli obat-obat di apotek ini terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati ini ayamnya sudah dikasih amok silin jadi amok silinnya dihancurkan terus ditaburin ke ayam terus dikasih sama sisano terus makanya dikasih tempat cuma tempatnya tidak ada ini sayang kalau dikasih ke anjing hanya keluar masuk kamar di haram kita jauh-jauh ini ini karena ya semoga dalam 2 minggu ini saya bisa dapat pengasuh yang mau mengadopsi sano karena disini kayaknya enggak saya kesulitan dengan warga pertama gak ada yang asuh kedua jam kerja saya yang cukup padat terus pulangnya udah malam-malam jadi siang-siang gak ada apa namanya gak ada yang ngurusin dikasih makan juga susah dikasih makan makanan itu kayaknya dia enggak terlalu mau jadi maunya tetap ayam tapi lambat tahun sih dicoba buat itu buat ganti makanan terimak ya sentido lukum sedikit jadi bah tous mereka iter mereka mereka selamat menikmati pengasuh yang baru bye